Hai menanti nasib perlintasan jalan kereta api BCL 40 petak Surabaya Hidwarjo dengan adanya pembangunan Frontex Road atau FR dari waru sampai dengan kemudian dimana terlihat halang pintu BCL 40 sudah berada di tengah jalan tengah Frontex Road selain pembangunan Frontex Road kuduran waru diatas BCL 40 juga akan dibangun flyover Aloha flyover Aloha adalah proyek strategis nasional dengan panjang 858 meter dan dikerjakan selama 18 bulan atau 540 hari bagaimana nasib BCL 40 di tahun ini tahun 2023 akankah disuntik mati dengan adanya flyover dan Frontex Road terdengar genta tanda kereta akan lewat hai 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 kali ini btl-40 mengamankan perjalanan kereta api ranggajati tujuan akhir cuci kebun yang ditarik lokomotif DC 206-1305 terima kasih telah menonton! 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 Buduran Sidoarjo Jawa Timur